Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih Orang baik Sampai jumpa Jumbo, mendingan sekarang jumbo Rumahku kayak tanah abang, re Ya Allah Ayo dobra, dobra, dobra Muat kek ini kek Ini kek Muat ngaji buat ini ya Muat itu dong, muat Bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Terima kasih Alhamdulillah ketemu sama masih lagi di kesempatan hari ini Edisi ke Senin Tanggal 14 Maret 2022 Kelambiku Aneh gak, re Bahannya street Jadi kayak Gimana ya Ini kado dari Mbak Novi Mbak Novi itu Bajunya itu banyak banget Aku dikirimin baju Mbak Novi Dan Astagfirullahaladzim Dikirimin lagi Dikirimin lagi Makanya ini aku pake Biar yang ngasih seneng Yang Yang dua aja itu kemeja Sama baju batik Belum bisa aku pake Eh Belum pernah aku pake Jadi Ini dikirimin lagi Kemarin ngirimin jus sama Tapi sama kue-kue Sama baju-baju juga Buat ibu-ibu yang di belakang Masya Allah Pokoknya Mbak Novi Mas Dian Wis berkah terus Pokoknya Gak tau cara balesnya gimana Ini pertama kalinya Aku pake baju warna kayak gini Karena Sebelumnya aku gak pernah Pake baju kayak gini Dan Satu lagi Mas Turo juga dapet kiriman celana Dari Semarang Aku bilang terima kasih banyak Sebelumnya Dia kasih contoh celana Dengan Celana panjang Ukurannya nomor 56 Nomor 56 Dan Ini pertama kalinya Mas Tulus Muat Beli celana panjang Dengan ukuran 56 Dan muat Di badannya Mas Tulus Ini pertama kalinya Dan langsung tak pake Dan nyaman banget Alhamdulillah Aku langsung bilang lagi Kalau misalnya pesen lagi Bisa gak Dengan warna yang berbeda Wah langsung Mas Tulus pesen lagi Dua lagi Rakyat yang Ngebuh Ngebayarin Sementunya kan pesen Di seintinya gitu Dan Ini nomor 56 Gak tau ukuran Kebobo Ukuran gajah Tapi Alhamdulillah Muat Pokoknya terima kasih banyak Orang-orang baik yang sudah Support Mbak Novi Makasih banyak Baju Muka jus ama Kue-kuenya Vitamin-vitamin juga Terima kasih banyak Sampai Tolak-tolak angin Barang dikirimi Jangan Mbak Yuku Masya Allah Pilih Arab Baik banget Sampai Sampai Tika aja ngomong Gimana cara Mbak Novi Itu baik banget Katanya Ya Pokoknya Ini Matur Semban Ya Teman-teman Hari ini Mas Tulus putuskan Untuk sedekah Al-Quran ditutup Ya teman-teman Insya Allah Karena yang Satu lagi Belum masuk Dananya Sebetulnya Sudah sampai Di 80 Malahan Wah Keren kan Ada lagi Yang nambah Langsung 40 Ada yang Transfer Langsung Nambah 40 Buah Al-Quran Dan Apa namanya Dia langsung Pesan 40 Tetapi Dananya Belum masuk Gak tau Kirim dari luar negeri Bagaimana Saya gak tau Tapi Dananya Untuk yang 40 Buah itu Belum masuk Jadi Mas sementara Waktu Sekitar 80 Eh sorry 112 Berarti ya 70 Atau 80 Anggaplah Yang sudah terkumpul Sekarang Antara 80 Sampai 70 70 Sampai 80 Buah Akuran sudah Kumpul Tapi Untuk yang Sudah nanya Kemarin Mungkin Belum sempet Atau transfernya Hari ini Pokoknya Gini intinya Kalau masih ada Hari ini Yang Kemarin kan Ada yang Baru nanya Hari minggu Kan Mas Tulus Kasih batas Itu di hari minggu Tapi Kalau yang Masih mau Nanya lagi Mau nambahin Ya Gak masalah Silahkan Tapi terakhir Hari ini Terakhir hari ini Maksudnya gini Yang nanya Infonya baru Kemarin kan Pasti hari ini Baru transfer Jadi hari ini Terakhir Teman-teman Selepas hari ini Selepas tanggal 14 Ini Kalau ada transfer Masuk Di atas Namakan untuk Al-Quran Ataupun Ikro Mas Tulus Akan larikan Ke nasi box Gitu ya Matur Sembanun Abangku Terima kasih banyak Berkas lalu Yang di Malaysia Bersama keluarga besar Allah mudahkan Rizkinya Lo sehatkan badannya Lo tukar dengan Dijabah segala Dijabah segala Doa baiknya Amin Ya Allah Terima kasih banyak Abang Terima kasih Yang di Garut Sudah aman Yang di Garut Sudah aman Al-Quran Sudah berhenti Kita sekarang Fokus ke Nasi box Saja Teman-teman Yang punya rezeki Ayo ditambahin Sekarang jumlah donasi Sudah sampai di Kalau tidak salah Di 3,9 juta Keren Dari 2,5 juta Langsung ke 3,9 juta Teman-teman Masih butuh lagi Sekitar Itu kan 2,3,9 Berarti di angka 6 Itu ya Kurang lebih Sekitar Anggaplah 6,5 lah Kita butuh Sekitar 6,5 Teman-teman Yang masih pengen bantu Silahkan langsung Klik kolom deskripsi sekarang Transfer minimal 12 ribu Maksimal Terserah kalian Hanya satu saja Hanya satu nomor rekening Ya BRI Atas Nama Tulus Nah kalau yang sudah punya Nomor rekening Mas Tulus yang lain Kalau memang kenal Mas Tulus Ya nggak apa-apa Transfer kasih Tapi konfirmasi Biar Mas Tulus tahu Terus nanti Mas Tulus pindah Ke rekening donasi kita Yang sudah transfer Sudah sedekah Niat membantu Untuk Al-Quran Niat membantu Untuk Ikro Dan lain sebagainya Saya cuma bisa bilang Terima kasih banyak Yang sudah bantu Nasibau juga Terima kasih banyak Allah tukar rezekinya Lebih melimpah Allah tukar Dengan dimudahkan Segala urusan baiknya Ditukar dengan kesehatan Ditukar dengan Diijabah segala hajat baiknya Melalui sedekah Fia Mas Tulus Amin Ya Allah Terima kasih banyak orang baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Dan untuk yang baru Pertama kali nonton video ini Mas Tulus ucapkan Salam kenal Jangan lupa di subscribe Teman-teman sudah sering Bulak-balik Jangan lupa like Share kalau penting Dan satu lagi Minta sedekahnya Dengan tidak meski Miklan Metet-metet ya rek Tapi bukannya Bukan nggak muat Bajunya itu muat Tapi ini bahannya strip Jadi kayak Kayak metet-metet gitu Loh CK Cabi Cute Ya Mas Tulus kan cabi Kayaknya cute Ini kan merek terkenal sebenernya Tapi Mas Tulus kan CK Jadi cabi cute Panggil Mas Tulus cabi cute sekarang Mau bahas apa Mas Tulus hari ini Aku pengen bahas sesuatu Yang lagi viral kemarin Teman-teman mungkin Sudah nonton video yang kemarin Mas Tulus syuting sekitar Setengah 12 siang Dan pada saat syuting Mas Tulus sempat Palanya New Terus Mas Tulus bilang Mau ada gempa dimana ini Terus Mas Tulus juga sempat bikin postingan Di Sorry Di Youtube Dan juga di Instagram Soal gempa Akan ada gempa bumi dimana Ternyata Beberapa menit Kemudian Ada gempa Di salah satu tempat Di Banten Yang berkekuatannya 6 skala riter Tetapi Alhamdulillah Tidak berpotensi tsunami Berikutnya Pagi ini Atau hari ini Kemarin atau hari ini Mohon maaf Kalau Mas Tulus salah Mas Tulus tadi baca berita lagi Ada yang share ke Mas Tulus Kalau Ada gempa juga 6,9 skala riter Di Kepulauan Nias Sumatera Tetapi Alhamdulillah Juga tidak berpotensi tsunami Nah Mas Tulus pengen bahas ini Kenapa sih gempa lagi Gempa lagi dan gempa lagi Sebenarnya ada apa Kemarin Mas Tulus sudah bilang Akan ada gempa besar Tapi ternyata Betul terjadi Kemudian apa yang Mas Tulus rasakan Kebetulan Sebetulnya bukan 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 saya yang membuat terjadi Tapi kebetulan saja terjadi Dan Memang sudah waktunya terjadi Dan saya gak bisa ngelarang juga ya Apakah berhubungan dengan Merapi yang erupsi Apakah berhubungan dengan Semeru yang erupsi Dan lain sebagainya Lalu apa hubungannya Dan bagaimana ceritanya Nah Mas Tulus pengen bahas soal itu Sehari ini ya Nah Sekarang begini dulu Terkait dengan apa yang Mas Tulus rasakan Kemudian terjadi Menurut Mas Tulus Itu hanya sebuah kebetulan Jadi jangan dianggap Woy Mas Tulus Indigo yang best Mas Tulus Indigo yang hebat Bisa ngeramal dan sebagainya Setidaknya menurut saya Jangan dianggap seperti itu Jadi yang Saya katakan Pala saya pusing Mau ada gempa dimana Itu hanya sekedar pengen ngomong Tapi Kalau terjadi itu hanya kebetulan Bukan berarti Mas Tulus itu orang hebat Mas Tulus itu orang Orang Indigo yang pintar Yang bisa ibarat kata itu Bisa memancing Ataupun bisa membaca Sesuatu yang akan terjadi Anggaplah Saya pengen Anggapannya jangan sampai seperti itu Saya pengen anggapannya Ya emang kebetulan terjadi aja Gempa buminya Gitu ya teman-teman Nah Lalu berhubungan atau tidak Soal Semeru dan juga Merapi Secara garis besar Ketika berhubungan secara geologi Mas Tulus tidak menjelaskan Tidak bisa menjelaskan Ada yang nanya lagi Berhubungan atau tidak Dengan erupsi dan juga Merapi dan juga Semeru Apakah ada berhubungannya Mas Tulus tidak bisa menjawab ini Dengan detail Karena secara geologi Mas Tulus tidak bisa menjelaskan Tetapi secara supernatural Atau secara gaib Ini berhubungan jawaban Mas Tulus betul sekali Jadi secara spiritual Ini terjadi Ada gesekan Mas Tulus kan sudah bilang ya Sebelumnya bilang Kalau rapat ini Yang akan digelar Selama 35 hari ke depan Dan Mas Tulus juga Diharapkan Sebelum Sebelumnya Mas Tulus sudah diharapkan Untuk Kalau bisa nanti Pas penutupan Antara tanggal 17 Itu akan ada event Aku sebutnya event ya Nah kalau bisa 17 itu kan ada event tertentu Kita akan Disuruh gelar sedekah bumi Atau di akhir Bulan Atau pertengahan puasa Atau awal puasa Sebetulnya Ada arahan disitu Mas Tulus suruh mengumpulkan 7 tanah dari 7 tempat Dari 7 provinsi Sebetulnya Cuman Akunya Kayanya agak keberatan Mas Tulus sudah cerita sebelumnya ya Dan Ada Sesuatu yang akan merusak ini Akan membuat Konsentrasi Yang sedang rapat Ini terpecah Nah ini salah satu Buktinya Mas Tulus sudah bilang sebelumnya Kalau rapat yang akan terjadi Di Merapi ini Ini akan sangat berpotensi Memancing Makhluk-makhluk lain Untuk menghancurkan konsentrasinya Dengan dibikinnya bencana Di banjir Segala macem Putih beliung Dan lain sebagainya Dan akhirnya Gempa juga Mas Tulus sudah sebutkan sebelumnya Dan ternyata benar Ada gempa di Banten Kemudian ada gempa di Nias Nah Kalau Dihubungkan Sebetulnya secara supernatural Ini sangat berhubungan Sangat berhubungan Berhubungan karena Ini Lemparan Lemparan energi Dari tempat-tempat tertentu Kemudian Jadilah Gempa bumi Walaupun secara geologi Bukan itu penyebabnya Mas Tulus gak bisa Gak bisa anggap ini Dari segi geologi ya Mas Tulus gak paham soalnya Jadi secara pribadi Berhubungan itu sangat berhubungan sekali Kemudian Kenapa gempa yang di Banten Terus ada gempa lagi di Nias Seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya Kan Mas Tulus sudah sering bilang Angin di Jawa Barat Akan ada angin di Jawa Tengah Angin di Jawa Tengah Akan ada di Jawa Timur Angin di Jawa Timur Akan ada di Jakarta Jadi itu akan terus-terusan Berulang Akan terus-terusan berulang Jadi gempa Yang terjadi di Banten Kemudian Nias juga ada Seperti Mas Tulus bilang sebelumnya Ada angka 22 Di balik tahun 2022 Dan ini ada sebuah pengulangan Ada sebuah Apa namanya Ripet Jadi dia akan terus berulang Selama dua kali Nanti pindah lagi satu Ada lagi satu lagi Jadi kalau misalnya Gempanya ada di Semarang Sekarang Mungkin besok bisa jadi Ada di Bengkulu Kemudian ada di Bengkulu Bisa jadi ada di MTB Dan lain sebagainya Ya teman-teman Jadi memang seperti yang Sudah Mas Tulus bilang sebelumnya Ini akan menjadi Ada pengulangan Akan ada penambahan Untuk sesuatu yang baik Sesuatu yang buruk pun Akan ada pengulangan Nah ini bukan kabar yang baik Sebetulnya Karena akan Akan sangat mempengaruhi Orang-orang yang menyaksikan Video ini Akan berperasangka Kalau Oh kalau gempa ini Sebenarnya akan gempa lagi Nah setidaknya akan seperti ini Gempa di Banten Akan ada gempa di Nias Mungkin akan calling down dulu Akan sebentar Akan lebih mengecil Kemudian akan berhenti dulu Nanti ketika ada gempa lagi Dia akan Maksud-maksud disitu Jadi akan Akan terus berurutan Akan terus berhubungan Ya teman-teman ya Ketika dikategorikan berhubungan Ya itu tadi Berurusan atau Berimbas dari Merapi dan Semeru Yang erupsi Yes Kemudian Secara supernatural ya Terus Mengajak teman yang lain Juga Ya Dan ini sesuatu yang Tidak bisa kita sangkal Sebelumnya Karena Ya memang sudah Waktunya terjadi Sudah seharusnya terjadi Secara garis besarnya Memang Sorry Aku sempat Berkomunikasi dengan Eyanogowojo Sempat minta pendapat Atau minta Minta Wajangan Tapi yang mengatakan Iki belum seberapa Ya Teman-teman Jadi Eyanogowojo itu Termasuk salah satu Leluhur kita Yang diizinkan Meng-covery Di dalam tanah Atau di dalam Di dalam Bumi Jadi Dia Memberi clue ke kita Untuk lebih waspada Lagi Lebih hati-hati lagi Untuk Ini belum seberapa Jadi Ada kemungkinan Ada kemungkinan Ya Tanda kutip Ojo dianggap tenanan Ada kemungkinan Akan ada gempa bumi Yang lebih besar Daripada sekarang Ada kemungkinan Akan ada gempa bumi Yang lebih besar sekarang Tetapi Tempatnya Tidak bisa dipastikan Tidak ada yang bisa Memastikan tempat itu Ada sesuatu Ledakan yang besar Yang akan terjadi Yang mungkin Ini akan lebih besar Daripada sebelum-sebelumnya Dan Ini apa yang dikatakan Yang mudah-mudahan Sekali lagi Siapa tahu Dengan kita berdoa Untuk mudah-mudahan Jangan sampai Besar Mudah-mudahan Jangan sampai Terlalu Merusak Mudah-mudahan Jangan sampai Terlalu Melebar Mudah-mudahan Ijabat Semoga Semoga Yang dimaksudkan Sesuatu yang besar Tadi Semoga Tercancel Kalau Terjadi Terjadi Dengan Sekecil Mungkin Jangan Sebesar Sebesar Yang kita Duga Terkait Dengan Soal Pertanyaan Teman-teman Tadi pagi Mas Juna Terus ada beberapa Teman-teman yang lain Bahkan di kolom komentar Mereka menyarankan Mas Tulus Untuk membahas Yang namanya Pengumpulan Tanah Nah ini Mas Tulus Saksinya banyak ya Teman-teman Mas Tulus itu Ngomong soal sedekah Suruh mengumpulkan tanah Digabungkan di Jakarta Dari tujuh tempat Dari tujuh tempat Bukan dari Tujuh Sorry Bukan dari beberapa daerah Tapi Eh maksudnya gini Tujuh tempat Yang berbeda daerah Maksudnya Mas Tulus gitu Tapi kan Kalau yang di IKN Ini kebijakannya baru Ya Kebijakannya baru Dan belum ada Belum ada Awacana apapun Sebelumnya Dan Mas Tulus Membicarakan itu Berdasarkan apa yang Yang pesankan Bukan karena Ada berita ini Dan berita ini juga baru Dan Mas Tulus sudah bilang Soal mengumpulkan tanah itu Sudah lama Nah teman-teman Banyak banget yang minta Untuk dibahas Kita akan bahas besok Teman-teman Nah manfaatnya apa Sebetulnya Bahkan ada yang bilang Mas Tulus gini Mas Tulus kok sama Feelingnya dengan Pak Jokowi Kenapa harus mengumpulkan tanah Dari berbagai macam tempat Nah kira-kira Secara supernatural Ada apa Kenapa harus mengumpulkan Tentara di berbagai macam tempat Sampai gubernur semua Diundang ke Kalimantan Ke titik 0 Libu kota kita yang baru Kemudian Oke Intinya adalah Astagfirullahaladzim Intinya adalah soal Soal tanah yang dikumpulkan ke Apa titik 0 Tentara kita yang baru Tadi pagi juga katanya Ada konferensi Dan lain sebagainya Kita akan bahas besok Tapi hari ini kita bakal bahas Ini dulu Potensi Mas Tulus akan ada susulan Atau tidak Akan ada beberapa tempat lagi Atau tidak Nah Seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya Yang barusan kasih saya Gambaran Ke saya Tapi ketika saya pejamkan mata Saya hanya melihat Kain putih besar Melebar Putih Ya Aku gak tau maksudnya apa Maksudnya apa sih yang gambaran Cuman putih doang Cuman Apa namanya Kain putih Kayak layar tancap gitu loh Menurut aku tiya Sampai jumpa Maksudnya Yang itu Aku disuruh buat ini Aku mau Kalau ngelarung-larung ke laut gitu ya Kalau kasih makanan Dibagikan aku mau Oke Kembali Ke dunia nyata Maaf ya teman-teman Kadang-kadang tuh Klu suka datang tiba-tiba Jadi Tadi Soal tanah Kita bahas besok Nah potensi Mas Tulus Sekarang ada potensi lagi Yang kan udah bilang Kalau yang mengatakan Ini belum seberapa Berarti ada Ada kemungkinan Akan terjadi gempa Yang lebih besar lagi Ada kemungkinan Ada sesuatu yang meledak Yang lebih besar Sekali lagi Entah ini gempa Entah gunung meletus Dan lain sebagainya Aku tidak bisa membenarkan Tapi Dalam hal ini Pasti ada sesuatu yang Akan lebih Daripada sebelumnya Ada sesuatu yang Mungkin Akan lebih daripada Yang kemarin terjadi Jadi kalau dikatakan Apakah ada potensi Gempa susulan Cili-cili-cili Cili-cili Eh cili-cili Gue bilangnya datu Kecil-kecil Jadi secara kadar Kecil-kecil Berulang-ulang Itu wajar Memang masih ada Dan Tapi selebihnya Untuk sesuatu yang besar Akan berhenti dulu Di satu tempat Kemudian Berbeda tempat yang lain Tetapi apakah itu Di Nias Apakah itu di Banten Mas Tidak bisa memastikan Tetapi Akan ada sesuatu yang besar Menurut Menurut Apa yang Yang sampaikan Akan ada sesuatu Yang lebih besar Daripada sekarang Mudah-mudahan Allah Allah tangguhkan Allah jauhkan Kita dari bala Allah kecilkan Allah kecilkan balanya Allah kecilkan musibahnya Sehingga terjadi Sangat kecil sekali Terjadi dengan Kadar yang sangat terkecil Kemudian tidak Menemukan golban jiwa Dan tidak memberikan Kerusakan apapun Amin Semoga Kejabat doa kami Itu ya teman-teman Jadi secara garis besar Kenapa sih gempa terus Kenapa sih Kenapa sih harus ini Satu Indonesia memang Banyak sekali Apa namanya Apa sih itu Lempeng-lempengan vulkanik Yang memungkinkan Kita itu Sangat sering terjadi gempa Karena bahkan Jakarta sudah berkali-kali Kami itu Jakarta itu di bawah Di atas Lempengan apa Yang mungkin Bisa memungkinkan Kita terjadi Megatrust 8, skala riter Dari sebagainya Nah Hal ini itu Sebetulnya sesuatu yang Ya Bukan rahasia umum Gitu loh Bukan rahasia umum Kalau Indonesia memang Banyak sekali gunung merapi Banyak sekali jalur-jalur gempa Penggeseran tanah Likwifaksi Dan lain sebagainya Nah ini beberapa hal Yang memang sudah sewajarnya Ada di Jakarta Ada di Indonesia Tetapi Sekali lagi Alangkah baiknya Sebagai manusia Kita juga tetap harus Apa namanya Memfokuskan diri kita Untuk Sesuai dengan jalur kehidupan kita Masing-masing Selanjutnya beribadah kepada Tuhan Berusaha untuk kehidupan kita Masing-masing Dan tetap waspada Sekali lagi Untuk yang ada di korban gempa Baik di Banten Di Nias Kita doakan Mudah-mudahan diberikan ketabahan Segera pulih Allah segera kembalikan Apa yang sudah rusak Menjadi baik lagi Dan pemerintah Dan juga tim besar kita Yang mungkin sedang bertugas Di sana Untuk membantu para korban Yang ada di Banten Dan juga di Nias Semoga semuanya Diberikan kesehatan Diberikan kelanjaran Kurang lebih hanya itu Yang bisa Mas Dulu sampaikan Soal gempa Sekali lagi gempa ini Bukan sesuatu yang Yang mengerikan Kalau itu memang harus terjadi Jangan takutkan Soal musibahnya Tapi Takutkan ketika kamu Dipundut sama Gustalo Tapi kamu gak punya Apa Modal apa-apa Untuk kamu bawa ke akhirat Intinya disitu ya teman-teman Terus berbuat baik Dekatkan diri sama Tuhan Doakan Mas Dulu Supaya apa yang di Mas Dulu Cita-cita cepat tercapai Dan juga Mas Dulu Doakan semuanya Jangan-jangan juga tercapai Apa yang diniatkan Dan Mas Dulu Pengen banget Secara pribadi Untuk menggelar sedekah bumi Tapi Belum apa-apa Mas Dulu Pengen buka Mas Dulu Buka rekening Sorry Buka sumbangan Untuk Al-Quran aja Itu ada yang komentar Ngemis terus Ada Kiai Ustadz Sopo Gitu komentar Terus screenshot Ajadikan postingan Ngemis terus Katanya aku Ngemis dan lain sebagainya Itu kata-kata itu Teringiang-ngiang di kepalaku Teringiang-ngiang di hatiku Masya Allah Jari ini Kiai Jari ini Ustadz Kok ngomongi ngono Kalau tau menyampaikan Seharusnya sesuatu yang baik Jadi aku agak ragu jadinya Awalnya Banyak yang DM Mas Dulu Kalau mau Zodokabumi Saya siap membantu Kalau mau Zodokabumi Saya siap Siap meng-coveri Saya siap membantu Meskipun gak banyak Tetapi Dengan kejadian seperti ini Aku jadi ngeri Nanti ngemis terus Ngemis lagi Saya ngomong Kikiai Masya Allah Kiai kok Ngomongi kok Ya boleh nyinyir Tapi dengan bahasa yang lebih sopan Seharusnya sih seperti itu Pokoknya buat semuanya Lagi-sagi semoga cepat sembuh Diberikan kemudahan Kesehatan terus Amin Yang belum punya rejeki Semoga Allah Terlimpakan rezeki yang berkah Yang punya utang-utang Semoga cepat lunas Yang dagang Yang usaha Apapun itu Semoga dilulancarkan Dagangannya Yang punya niatan Punya rencana Rencana baik Semoga Allah cepat kobul Amin Yang belum kerja Cepat kerja Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya Cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya Yang sudah bekerja Semoga rejekinya berkah selalu Dan juga untuk yang Mungkin ada urusan Apapun urusannya Yang sedang diniatkan Untuk urusan baik Semoga Allah mudahkan Urusan Anda Dan cepat selesai Amin Dan semoga Allah Jadikan saya dan juga Jadikan semua orang-orang Pilihan Allah Yang terhindar dari virus Penyakit bala Dan juga musibah Amin Ya Allah Terima kasih banyak orang baik Ketemu sama Mas Tuh lagi Dalam kesempatan Besok kita bahas soal Pertanahan yang ada di IKN Ibu kota negara kita yang baru Kira-kira manfaatnya apa Tujuannya apa Kenapa sama dengan Mas Tulus Yang waktu itu Suruh ngumpulin tanah Sama Eyang Nah Tapi Mas Tulus Sudah duluan ya Sebelum kebijakan Presiden turun Jadi Mas Tulus Tidak nyontoh sama Pak Jokowi Tapi Mas Tulus Menggunakan feeling Untuk mengumpulkan tanahnya Kira-kira apa yang seru Ada pesan apa Di balik itu Kita akan bahas besok ya Sekali lagi Pesan Eyang tetap Manunggaling Kau lho ghusui tadi Tetap harus bersatu dengan alam Bersatu dengan Tuhan Tetap waspada Kemudian Jangan lupa berdoa Untuk lihatkan Untuk leluhur kita Dan juga untuk Alam kita Terima kasih banyak Mohon maaf Kalau misalnya ada kata-kata yang orang berkenan Kalau misalnya agak sedikit kasar Atau sedikit kurang Sama dengan ekspetasi Dengan saya minta Amap yang sebesar-besarnya Mas Tulus minta pamit Selamat pagi Siang Selalu juga malam Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selalu orang baik Warahrajeki Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton